Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Deklarasi Variable, IP Data, dan Operator Video ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan sistem komputer Fakultas Jumlah Komputer, Kampus UPI Kepadang Aktivitas Putra Indonesia IPT Kepadang Ini mata kuliah algoritma dan pemrograman Dengan bahasa pemrograman digunakan adalah DLP Ada pun materi saat ini adalah Pertama, penggunaan variabel Pengenalan tipe data, perubahan tipe data, dan operator aritmetika Video ini hanya berdurasi sekitar 30 menit kurang lebih Sisanya nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa part Untuk materi yang pertama yaitu tentang penggunaan variabel Nah, dekorasi variabel ini adalah Deklarasi variabel adalah tanda pengenal Dalam DLP yang mempunyai nilai Yang mempunyai nilai yang menandai tersebut Akan terus berubah selama proses berjalan Artinya nilai yang digunakan itu Bersifat tidak tetap Selalu berubah Berubah selama proses berjalan Nah, ini adalah kata kunci Dari dekorasi variabel Nah, definisi variabel ini Diawali dengan kata baku Dilihat pada contoh Biasanya berada di antara prosedur dan begin Dimana diawali dengan var Nah, bentuk umumnya diawali dengan Nama variabel dan tipe data yang digunakan Jadi, untuk penulisannya Biasa diulis dengan nama variabel Nama variabel tanpa spasi Nama variabel Kemudian diikuti dengan tanda titik 2 Ini merupakan operator penugasan Kemudian diikuti dengan tipe data Tipe data Oke, mudah-mudahan bisa dibaca ya Nah, diulis dengan tipe data Nah, ini berupa artinya Kalau misalnya Nama variabelnya adalah A, B, dan C Tipe datanya adalah integer Berarti, tipe data integer ini Berlaku untuk angka Mulai dari 0 sampai dengan batasnya adalah 2 byte Sampai 32 Kemudian sekian angkanya Baik positif atau negatif Nah, integer ini berlaku untuk bilangan bulat Baik itu positif atau negatif Tandanya gampang itu Tanda gampangnya itu Tidak menggunakan Bilangan berkoma Nah, itu termasuk dalam bilangan integer Atau bilangan bulat Nah, kalau misalnya Dia sudah dilakukan pendekrasian Maka, dia bisa digunakan Di antara begin dan end Nah, ini merupakan Tempat kita menulis program Nah, nilai A ini A, ini akan diambil dari edit 1 Dimana nanti Nilai yang ada pada edit 1 ini Akan diubah menjadi nilai integer Karena Pada edit 1 ini berlaku Tipe data string saja Ya Semua yang Anda masukkan Dalam edit 1 Itu bersifat string Kemudian, nanti Hasilnya akan ditampilkan pada edit text 3 Dimana Nilai integer yang ada dalam proses C sama dengan A ditambah B Akan dikonversi menjadi nilai string Jadi, kalau bahasa kitanya Nilai operasi C sama dengan A tambah B Akan ditampilkan pada edit 3 titik text Nah, untuk melakukan operasi ini Maka tetap harus Dideklarasikan Maka, bentuk deklarasinya adalah seperti ini Oke, jadi Diawali dengan kata baku far Kemudian, diikuti dengan Nama variable Titik 2 Dan integer Ya Diawali dengan tipe data Nama variable Bapak sekarang dengan F Kemudian, diikuti dengan tipe data Tipe data Nah, karena DLP ini berbasis pascal Maka, akhir dari program Selalu ditutup dengan tanda Titik koma Oke Nah, ini adalah Cara supaya saudara Cepat untuk memahami Program DLP Berikutnya adalah Tipe data Ya Ada beberapa tipe data Yang Bisa digunakan di dalam DLP Nah, secara sederhana Tipe data itu dapat Diminisikan dengan istilah Tempat untuk menentukan Pemberian nilai Terhadap suatu variable Sesuai atau tidak Dengan nilai yang diberikan oleh user Nah, dalam versi lain Dipe data juga dihatikan sebagai Batasan terhadap fungsi Tanda pengenal Terhadap semua nilai yang diterima Nah, logika yang dapat kita berikan adalah Ketika kita menemukan tanda pengenal harga Hanya Harga Berarti Harga tersebut Hanya mengenal angka Maka Ketika kita memberikan nilai Berupa string Maka secara otomatis Data tersebut akan ditolak Karena Nilai tersebut Tidak dikini oleh Tipe data yang diberikan Nah, ada beberapa hal Yang diperlukan Perlu diperhatikan Dalam menentukan tipe data Yang pertama adalah Penggunaan memori Misal Kalau kita Mau menghitung jumlah anak Terhadap suatu keluarga Atau mendata jumlah anak Terhadap suatu keluarga Maka rank Nilai Yang kita berikan itu Hanya Tidak menggunakan integer Kenapa? Karena integer itu Batasannya Sampai dengan Positif 32 Oh maaf ya 21 47 Sekian-sekian ya Sampai 2 miliar Ya 2 miliar negatifnya 2 miliar positifnya Nah Nilai yang paling kecil itu Adalah Short integer Dimana short integer itu Batasannya Mulai dari negatif 128 Sampai dengan Positif 127 Nah Tidak mungkin Kita Mendata Seorang Mendata Keluarga Tetapi Anaknya Sampai dengan Minus 3 Atau minus 2 Atau minus 1 Jadi Logikanya Dalam penulisan Dalam penentuan Tipe data Kita harus Mengingat Penggunaan Memori Serta Ketelitian Perhitungannya Ya Jadi Itu salah satu Contoh Pengaruh Dari penggunaan Tipe data Yang perlu Diperhatikan Nah Kemudian Di ketelitian Perhitungan Ini walaupun Unsur Penentuan Memori Sangat penting Untuk diperhatikan Namun Kebenaran Dalam hal Ketelitian Perhitungan Jauh Lebih penting Oleh karena Itu Digunakan Tipe data Yang memiliki Tingkat Ketelitian Yang Tinggi Nah Tipe data Yang pertama Untuk data Numeric Integer Adalah Pertama Bersifat Byte Ini adalah Tipe data Yang digunakan Untuk Angka Tipe data Numeric Integer Kalau Dalam Keterangannya Biasa ditulis Dalam Bilangan Bulat Kalau Sudah Tidak Ngerti Bilangan Bulat Itu Bilangan Yang Tidak Berkoma Mulai Dari 0 Sampai Dengan Ini Byte Ini Berarti Nilainya Dari 0 Sampai Dengan 255 Nah Satuannya Adalah Byte Dimana Satu Byte Itu Sama Dengan 8 Bit Oke 8 Bit Nah Ini Seharusnya Di PTI Dijelaskan Ya Di PTI Satu Byte Itu 8 Bit Ya Atau 8 Digit 8 Digit Ya Dijit 8 Misal Ini Bapak Bikin 8 Bit Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Sudah Ada 8 Bit Nah Rumus Yang Dipakai Adalah 2 Pangkat N Kurang Satu Oke Dinilai Disini Adalah 2 Pangkat Satu Kurang Satu 2 Pangkat 2 Kurang Satu Sampai Dengan 2 Pangkat Delapan Kurang Satu Maka Nilainya Disini Adalah Ini 2 Pangkat Nol 2 Pangkat Satu 2 Pangkat Dua Sampai Dengan 2 Pangkat Tujuh Ya Nah Kalau Misalnya Ini Diberikan Dalam Bentuk Nilai Maka Nilainya Adalah 2 Pangkat Nol Itu Sama Dengan Satu Karena Berapapun Yang Dipangkat Dengan Nol Maka Nilainya Satu 2 Pangkat Satu Nilainya 2 2 Pangkat 2 Adalah 4 2 Pangkat 3 Adalah 8 2 Pangkat 4 16 2 Pangkat 5 Dan Seterusnya 3 2 6 4 1 2 8 Nah Artinya Kalau Misalnya Saudara Ingin Melakukan Operasi Aritmatika Dengan Satuan Byte Maka Nilainya Itu Akan Dikonversi Kedalam Biner Nah Untuk Konversinya Dari Biner Ke Desimal Itu Harus Paham Saudara Di PTI Bagaimana Konversi Bilangan Biner Ke Desimal Atau Dari Desimal Ke Biner Nah Kalau Misalnya Seluruhnya Diberi Logika Satu Satu Maka Jumlahnya Adalah 255 Nah Gitu Caranya Nah Gimana Cara Datang 255 Silahkan Buka Lagi Pengetahuan Tentang PTI Nah Kalau Misalnya Satunya Adalah Word Maka Jumlahnya Adalah 2 Kali Byte Berarti Ini Ditambahkan Lagi Sampai Dengan 2 2 Kali 8 Berarti Sama Dengan 16 Bit Nah Itu Satunya Kalau Misalnya Dia Direntangkan Nilainya Maka Nilainya Dari 0 Sampai Dengan 6535 Dan Tidak Mungkin Kalau Misalnya Kita Mau Menghitung Jumlah Anggota Keluarga Menggunakan Tipe Data Word Ya Pasti Kita Gunakan Paling Kecil Ya Yang Paling Teliti Tinggi Tingkat Ketelitian Oke Nah Ini Adalah Rentangan Nilai Yang Digunakan Kalau Misalnya Dalam Operasi Aritmetika Itu Mendapatkan Bilangan Negatif Misalnya 4 Di Negatif 4 Ditambah Dengan 3 Berarti Kan Hasilnya Negatif 1 Ya Negatif 1 Ya Negatif 1 Ya Nah Kalau Kalau Misalnya Dia Menghasilkan Nilai Negatif Maka Gunakan Nilainya Berupa Short Integer Atau Integer Kalau Misalnya Hasilnya Terlalu Banyak Atau Nilai Satuannya Banyak Jumlahnya Ya Rentangan Nilainya Maka Saudara Boleh Pakai Nilai Yang Paling Tinggi Itu Pun Kalau Misalnya Saudara Membuat Aplikasi Untuk Akuntansi Nah Itu Boleh Pakai Long Integer Tapi Kalau Untuk Coba Boleh Saja Oke Nah Ini Adalah Bentuk Umum Dalam Penggunaannya Berarti Diawali Denkata Baku Far Kemudian Nama Variable Dan Tipe Data Nah Tipe Yang digunakan Disini Adalah Integer Dimana Nilai Nil Satu Adalah 5000 Coba Kita Lihat Apakah Nilai 5000 Ini Ada Di Dalam Integer Ya Nah Ini Nilainya Adalah Minus 214748 3648 Maka Positifnya Adalah Sama 214748 3648 Kurang 1 Berarti Dibelakannya 7 Nah Ini Nihilangin Nah Berarti Nilai 5000 Ada Di Dalam Rank Ini Boleh Diperkecil Silahkan Pakai Small Integer Tapi Tidak Mungkin Menggunakan Short Integer Nah Itu Cara Penggunaan Tipe Data Integer Berikutnya Adalah Tipe Data Real Tipe Data Real Ini Digunakan Bilangan Yang Memiliki Desimal Atau Berkoma Nah Tipe Data Ini Memiliki Beberapa Tipe Yang Tergantung Pada Rentang Nilai Dan Ukuran Penggunaan Memori Nah Ini Biasanya Mulai Dari 0 0 0 0 0 0 0 1 Sampai Dengan Sampai Dengan Ini Untuk Yang Real Nah Intinya Pangkatnya Ini Nanti Anda Silahkan Seharusnya Ini di Arsitektur Komputer Dan PTI Dijelaskan Bagaimana Cara Mencari Nilai Yang berkoma Dalam Bentuk Biner Termasuk Juga Operasi Adikmatikanya Nah Ini Adalah Pangkat Yang Digunakan Berarti Kalau Misalnya Ditulis 1,7 Kali 10 Pangkat Minus 38 Nah Silahkan Nanti Dikonversi Misal 1,7 Kali 10 Pangkat 3 Ya Pangkat 3 Nah Coba Nanti Dicari Berapa Nilainya Coba Tulis Di Kolom Komentar Nah Jadi Keuntungan Dari Penggunaan Tipe Data Real Ini Adalah Kita Bisa Menggunakan Operasi Pembagian Ya Bagi Bagi Nah Ini Rata-rata Hasilnya Berkoma 0, Sekian 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 Oke Nah Jadi Kalau misalnya Saudara Melakukan Operasi Pembagian Baik Pembagian Nilai A Atau Nilai B Nah Pastikan Bahasanya Tipe data Yang digunakan Ada Tipe data Untuk Bilangan Berkoma Atau Bilangan Desimal Ya Nah Kemudian Ada juga Untuk Karansi Ya Karansi Ini Digunakan Untuk Ketelidikan Yang Lebih Tinggi Dan Biasanya Menyatakan Nilai Mata Uang Ya Menyatakan Uang Nah 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 Misalnya Sudara Menggunakan Konversi Mata Uang Nah Boleh Menggunakan Karansi Nah Penulisannya Sama Diawali Dengan Kata Bakufar Dikuti Dikuti Dengan Nama Variable Dan Tipe data Nah Dalam Penulisannya Harus Digunakan Koma Ditutup Dengan Tanda Titik Koma Oke Nah Ini Tinggal Di Ingat Ingat Saja Tidak Perlu Anda Apa Anda Hapal Karena Kalaupun Anda Hapal Tidak Dicebakan Ya Percuma Kemudian Tipe data Sering Tipe data Sering Digunakan Untuk Menyatakan Sedaratan Karakter Ya Karakter Misalnya Nama Alamat Kota Nama Depan Nama Belakang Nah Itu Berupakan Tipe data Sering Kalau Misalnya Saudara Masih Ingat Dengan Contoh Bapak Untuk Menggabungkan Kata Maka Bapak Menambahkan Di sana Tipe data Sering Kalau Bapak Tidak Salah Ya Coba Dicek Lagi Nah Jadi Tipe Datanya Ada Sebut Dengan Short String Ansi String String Dan Westring Nah Pemberian Nama Ini Sesuai Dengan Jumlah Maksimum Karakter Yang Dizinkan Oke Nah Ini Adalah Satuannya 6byte Sampai Dengan 256 Karakter Ya Ini Satu Byte Berarti Yang Ini Satu Byte Kalau 4 Sampai 2 Giga Ini Rata Rata 2 Sampai Dengan 4 Byte Untuk Yang Ini Ya Ini 42 Sampai 4 Byte Kalau Sampai Dengan 255 Dan 3 Gigabyte Ini Sampai Sudah Kategori 8 Byte Ya Tapi Jarang Yang Ada 8 Byte Biasanya 4 Byte Itu Banyak Oke Nah Tipe data Shortstring Ini Berfungsi Untuk Misalnya Compabilitas Dengan Versi Sebelumnya Sedangkan Ancestring Dan Ystring Dapat Digunakan Untuk Menyimpan Karakter Unicorn Nah Variable Dan Tipe data String Ini Mampu Menengerti Data String Yang Hampir Tidak Terbatas Ya Dengan Maksimalnya 3 Gigabyte Itu Banyak Sekali Saudara Mungkin Bikin Deskripsi Saja Itu Datanya Tidak Sampai Dengan Satu Apa Satu Giga Ya Berapa Halamannya Tidak Sampai Segitu Itu Contoh Dari Tipe Data String Nah Bentuk Umumnya Sama Yaitu Di awali Dengan Kata Baku Var Kemudian Dikuti Dengan Nama Variable Dan Tipe Data String Ini Contohnya Nama Kemudian Dikuti Apa Nama Yang Diberikan Ketika Nama Ini Dipanggil Maka Yang Muncul Adalah Anthony Nah Untuk String Ini Silahkan Lihat Latihan Bapak Sebelumnya Kemudian Tipe Data Char Atau Karakter Ya Ini Sama Dengan Tipe Data String Tetapi Dia Sebagai Kapasional Diperoleh Tipe Data Char Jauh Lebih Sedikit Ya Karena Dia Hanya Mengenal Satu Karakter Saja Nah Berikutnya Adalah Tipe Data Array Nah Tipe Data Array Ini Adalah Suatu Variable Yang Digunakan Untuk Menyimpan Sekumpulan Data Dengan Tipe Data Yang Sama Ya Seperti Hari Hari Ini Mulai Dari Hari Ini Merupakan Nama Variable Dimana Hari Itu Mulai Dari Senin Sampai Dengan Minggu Minggu Sampai Minggu Nah Senin Sampai Minggu Ini Tipe Datanya Adalah String Nah Ya Tipe Datanya Adalah String Sama Dengan Misalnya Hari Ini Bapak Ganti Dengan Bulan Ya Bulan Maka Untuk Menulis Januari Sampai Dengan Desember Ya Desember Maka Cukup Menggunakan Tipe Data String Dengan Untuk Penulisan Adalah Tipe Array Kecuali Sedara Cari Bulannya Bulan Sutena Ya Kalau Bulan Sutena Itu String Tipe Datanya Ya Oke Lanjut Ya Selanjutnya Ada Tipe Data Record Ya Tipe Data Record Ini Digunakan Untuk Menyimpan Skuperan Data Yang Mungkin Mempunyai Tipe Data Yang Berbeda Tapi Saling Berhubungan Nah Elemen Elemen Dalam Array Ini Mempunyai Tipe Yang Sama Tetapi Elemen Record Dapat Tipe Yang Berbeda Ya Contoh Misalnya Ada Barang Ya Ini Barang Record Barang Ada Namanya Ada Akodenya Ada Harganya Nah Ini Termasuk Dalam Tipe Record Atau Rekaman Data Ya Nah Biasanya Daulih Dengan Far Kemudian Dikuti Dengan Barang Dikuti Dengan R Barang Nah Ini Menyatakan Dia adalah Tipe Record Nah Nanti Kita Tinggal Entrykan Saja Nilainya Ya Nah Ini Jarang Dipakai Biasanya Tipe Record Ini Sudah Ada Dalam Database Atau DB Singkat Singkat Dengan DB Saja Kemudian Adalah Perubahan Tipe Data Jadi Kalau Misalnya Nanti Bapak Menulis Coding Ada Istilah STR To INT To STR Atau Float To STR Atau STR To Float Atau Mungkin Ada Namanya Date To STR Atau STR To Time Atau Time To STR Itu Adalah Perubahan Tipe Data Oke Nah Itu Adalah Penjelasan Tentang Variable Kemudian Penggunaan Tipe Data Kemudian Perubahan Tipe Data Nah Selanjutnya Adalah Operator Operator Yang Digunakan Dalam Delpy Di Dalam Basa Pemograman Bisa Diatikan Sebagai Simbol Yang Digunakan Untuk Melakukan Suatu Operasi Terhadap Nilai Data Nah Simbol Operasi Ini Bisa Berupa Karakter Ataupun Kata Khusus Nah Operator Yang Pertama Yang Sering Kita Gunakan Dan Harus Dipahami Pertama Kali Adalah Operator Aritmetika Karena Ini Biasanya Berhubungan Dengan Sebuah Data Nah Simbol Yang Digunakan Untuk Aritmetika Itu Yang Penting Simbolnya Untuk Operasi Aritmetika Yang penting Itu Ini Biasanya Dibulatkan Kebawah Tapi Kalau 2,6 Itu Pembulatannya Ke atas Jadi 3 Kemudian Modulus Atau Sisa Pembagian Maka Simbolnya Adalah Mod Kemudian Kalau Tambah Kita Simbolkan Ini Kalau Kurang Simbolkan Ini Untuk Pengurangan Nah Sisanya Adalah Bagaimana Bentuk Penulisannya Sementara Bapak Akan Selesaikan Dulu Yang Ini Kemudian Operator Perbandingan Operator Perbandingan Ini Berarti Dia Membandingkan Nilai A Dengan Nilai B Nilai A Atau Nilai B Dimana Nilai A Itu Bebas Dan Nilai B Apakah Nilai A Lebih Besar Dari Nilai B Nah Kalau Misalnya Hasilnya Benar Maka Dia Akan Menulis True Kalau Salah Dia Akan Tulis Dengan False Nah Ini Adalah Operator Pemberingan Kita Hanya Perlu Ingat Simbolnya Saja Nah Ini Kecil Kecil Besar Kecil Sama Besar Sama Sama Dengan Atau Tidak Sama Dengan Nah Ini Contoh Yang Kita Gunakan Ini Simbol Yang Kita Gunakan Berikutnya Adalah Operator Or N Dan Not Ya Dalam Operator R Dan Not Ini Merupakan Operator Gebang Logika Yang Fungsinya Adalah Juga Membandingkan Ya Karena Bentuk Perbandingannya Dalam Bentuk Gerbang Logika Gerbang Logika Nah Ini Seharusnya Di Elektronika Dasar Dijelaskan Ini Gerbang Logika Gerbang Logika Gerbang Logika Misalnya Kalau Or Kalau Or Itu Kalau Or Misalnya Ada input A Dan B Kita Beri input N 0 0 Kemudian Nanti Hasilnya X Nya Adalah 0 Jika A Nya 0 Dan B Nya 1 Maka Hasilnya Adalah 1 Nah 1 Ini Yang Satu Ini Menentukan Hasil Di Belakangnya Jadi Dia akan Mendingan Apakah 5 Ini Lebih Kecil Dari 2 Atau 5 Ini Besar Dari 2 Nah Kalau Misalnya Hasilnya Benar Dengan Menggunakan Tabel Kebenaran Logika Or Maka Hasilnya Akan Ditulis Benar Ini Salah Satunya Kemudian Apakah 5 Ini Kecil Dari 2 Dan 5 Ini Besar Dari 2 Nah Hasilnya Adalah False Nah Ini Juga Membandingkan Antara 2 Nilai Dengan Membunyikan Tabel Kebenaran Dari Gerbang Tersebut Baik Or N Dan Not Nah Ini 3 Gerbang Dasar Untuk Logika Logika Pemograman Kemudian Berikutnya Operator Penugasan Operator Penugasan Ini Adalah Operas Apa Maksudnya Ini Disimpulkan Dengan Tanda Titik 2 Diikuti Dengan Tanda Sama Dengan Dan Ditulis Berdampatan Tanpa Spasi Nah Tugas Operator Penugasan Ini Berfungsi Untuk Memasukkan Suatu Data Kedalam Suatu Variable Ya Berarti Memasukkan Data Kedalam Suatu Variable Berarti Nama Yang Ada Sesudah Titik Titik 2 Semaringan Ini Berarti Disimpan Kedalam Variable Nama Berarti Kalau Ini Nol Ini Disimpan Kedalam Bilangan Harga Ini Dimasukkan 500 Ini Dimasukkan Kedalam Variable Harga 5 Ini Ekan Dimasukkan Kedalam Apa Namanya Kedalam Variable Banyak Nah Kalau Misalnya Bapak Bikin Program Subtotal Berapa Nilai Subtotal Jika Banyak Dikali Harga Maka Saudara Harus Mencari Berapa Nilai Yang Disimpan Terhadap Banyak Dan Berapa Nilai Yang Disimpan Untuk Harga Nah Kalau Anda Tahu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Untuk Saat Ini Bapak Rasa Cukup Dulu Materi Kita Kali Ini Cukup Waktunya 30 Menit Nah Berikutnya Kita Akan Latihan Tentang Operator Penugasan Operator Aritmatika Operator Perbandingan Dan Operator Logika Di Video Selanjutnya Bapak Rasa Cukup Dulu Untuk Kali Ini Terima Terima Kasih Banyak Maaf Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax